Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan langkah pihak kepolisian melakukan tindakan untuk memproses KADES dan perangkatnya. Dalam video joget bersama Biduan Dangdut, Kepala Desa dan perangkatnya tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku geram karena di masa pandemi seperti ini ada perangkat desa yang seharusnya memberi contoh. Justru melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Ganjar mendukung penuh pihak kepolisian untuk memproses Kepala Desa dan tujuh perangkatnya. Dengan kondisi kebupatian grobogan yang bersatus zona merah tak sepantasnya aksi joget Dangdut digelar. Sudah, bupatinya sudah bagus lah. Bupatinya merespon cepat gitu ya. Dan bupatinya sudah ngomong itu kurang ajar gitu ya, itu benar gitu ya. Jadi jangan kurang ajar kondisi seperti ini malah pesta-pesta. Berarti memang harus diproses Pak? Harus diproses itu, nggak benar itu. Seperti diketahui, video viral yang beredar di media sosial, Kades beserta perangkatnya menggelar acar hiburan Dangdut setelah pelantikan. Dalam video tersebut, Kades yang ada di video tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Meski telah melakukan permintaan maaf, namun hingga kini polisi masih pemeriksa dan mendalami kasus tersebut. Dari Semarang, Wisnu Wardana, Ayus melaporkan.